Selamat siang dari Kotanya Iqbal Punyanya Iqbal ini Kotanya, Cibinong City Sekarang gue mau nyobain R1-nya Iqbal nih Hih, keren banget ya Crossplane 2012 Yamaha R1 Liverinya kayak gini Modifnya udah banyak banget Pake engine guard GB Racing, udah pake OZ Racing Canalportnya dari Headernya udah pake Akra Ininya Custom Jadi modenya Riding mode ada 3 A, B A, Standard sama B Kalau A itu Jambak banget, kenceng banget Buat track lah ya Terus kalau B B, Boss Jadi B itu biasa aja gitu ya Kok geter-geter sih anjir Terus kalau S Sandar ya, dia Sandar Pengatang yang A sama B Oh Jadi lu biasanya sehari-hari Pake yang, Bal? Apa yang mana? Sandar Kita dengerin suaranya Sih, Bal, kupingnya pengeng Ya cobain Kita keliling-keliling Cibinong Bareng Boss Cibinong Barang Boss Cibinong Riding position-nya Ya kurang lebih sama sih Sama Pak Ijo Seat height-nya juga sama Lu duluan ya Sih, Bal, kupingnya pengengeng Sih, Bal, kupingnya pengengeng Anjir, suaranya kenceng banget kita keliling-keliling Cibinong naik R1 by the way guys motor ini 180 hp 180 hp-an lah ini speedometer-nya ini ada riding mode, pake yang standard ada traction control terus odonya 3300 i'm not fucking sure ini baru 3300 gak mungkin sih, gak mungkin banget terus ini ada hazard lucu ya super bike ada hazard-nya oke, jadi motor ini weight-weight-nya itu 206 kg mudah-mudahan pada denger ya gue nge-block pake ini dry, kalo weight-weight-nya 206 kg-an kalo dry-nya mungkin sekitar 180-an kayaknya sih kisaran segitu dan ini mesinnya crossplane kalo engine-engine inline 4 biasa kan suaranya gak kayak gini nah kalo crossplane suaranya kayak gini power-nya tuh enak banget gitu diurutnya tuh dari dari 2, 3 dari bawah ke atasnya enak gila gila, gila, gila ini body-nya juga udah karbon udah karbon semua jadi enak banget sumpah terus handling-nya itu kalo menurut gue so-so sama ZX-10 sih ya handling-nya kalo CBR 1000 CBR 1000 atau SP itu sedikit lebih lebih enak handling-nya gitu dan motor ini dipake sama BN Space waktu juara World Superbike di tahun berapa ya gue lupa 2011 sih tau gue nah R1 ini yang modelnya seperti ini itu adalah dari 2009 sampai 2014 tapi 2012 ke atas mereka tambahin traction control riding mode ABS gitu-gitu terus hazard-nya juga pindah ke tengah kalo yang sebelumnya sama sudah crossplane outlook-nya juga sama tapi mereka belum ngasih traction control ABS sama riding mode gitu nah di bawah ini yang tahun 2008 ke bawah itu belum crossplane yang keren dari aruhan ini riding position-nya sih gue ngasih match juga sama riding position-nya enak banget motorcycle news kalo kalian tau itu ada website-nya motorcycle news ada setau gue ada magazine-nya juga ya mereka tuh ngasih 4 bintang dari total overall 5 bintang buat motor ini overall rate-nya itu 4 sorry kalo build quality mereka ngasih 4 juga kalo value for money mereka ngasih 3 karena aruhan ini tuh the most expensive Japanese superbike mahal banget ini secondnya aja di kisaran masih 200 gede sih setau gue 200 gedean lah cuma ini remnya sih perlu di ditatar ya paling sama Iqbal nanti mau diganti Brembo sih palingan ini modifnya udah banyak banget guys velgnya udah pake OZ racing nanti bakal mau ditambahin quickshift sama Iqbal translogic quickshift paling mau ditambahin oke ini motor oh iya by the way MCN malah gak ngasih rate bagus ketika motor ini di track jadi masih kalah sama ZX10 masih kalah sama RSV4 untuk overall rate cuma tetap motor ini adalah motor yang paling mahal superbike paling mahal pada masanya jepang ya maksudnya jepang termahal gitu ini lama-lama lurus gue diajak kesentul sama Iqbal ini ha macet jepang oh enggak deh wind shieldnya juga udah pake zero gravity aduh ini gebernya enak banget jep tapi gue gak tau ya sama Iqbal tuh kayak sayang banget sama semua motor dimodifinnya penuh dengan totalitas suka sih gue sama orang-orang kayak gini ya kayak haikal tuh totalitas banget motornya enak banget enak banget sumpah enak banget torsinya asik dari bawah ke atasnya gue suka banget sih berkali-kali cek gue bilang ini riding positionnya enak loh dan soal temperatur untuk 1000 cc juga buat gue oke ya tadi lagi macet-macetan 103 104 ini 102 lagi 103 lagi nih spionnya vision buat spionnya juga gede banget luas banget enak puas jack ngeliatnya ini dibantu sama Aussie Racing si velgnya jadi berasa lebih enteng motornya mungkin nanti kalau udah diganti-ganti lagi sama Iqbal mungkin kayak framenya atau apanya jadi lebih enteng lagi pasti ini gue gak kebayang kalau udah dipakein quicksuit sama Iqbal pasti parah sih enak kayaknya man asik 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 ada bocoran sedikit Ada seseorang yang menawarkan R1 nya 2012 ke gue Which is sama Specknya sama kayak gini Dia lagi naksir sama Pak Ijo Dia bilang Mas Gali gue lagi naksir sama Pak Ijo Boleh gak tukeran Dan gue bakal nambah Holy shit Itu kayak Itu kayak pilihan yang sulit gitu men Maksud gue kayak Aduh Gimana nih ya gitu ya R1 gitu crossplane Mungkin Gak semua orang suka sama crossplane Cuma ketika lo denger Ada Suara-suara Yang Menggemaskan ini dari si Crossplane tuh kayak Irgazem banget gak sih Dan waktu itu Secara Mengejutkan dia menawarkan Sejumlah uang untuk Tuker tambah Pak Ijo Cuma Gue setelah konsul ke yang lain-lain Gue mengurungkan niat Untuk mengambil tawaran itu Karena motor itu No paper SNK only Kalau Pak Ijo lagi pake M4 Masih enak tuh Ya jadi Buka-bukaannya sih Soal R1 Seperti itu ya Kalau gue curah-curatan sedikitnya Keren sih R1-nya Waktu itu Gue ngeliat juga udah Udah pake Akra Modif standar sih Mungkin gak Gak segila Modif sama yang ini Ini kan udah Banyak yang diganti Cuma tetep aja R1 It's still R1 men It's a cross plane It's a cross plane Gila sih Suaranya Eting Sokil gue Dia mencoba Mengeber motornya Dari seat height juga Udah enak loh Serius sumpah Nggak beda jauh sama Pak Ijo, Jack Jadi kepikiran juga Wadau, 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 wadau Coba gue bawa pelan ya Ini 30, nggak undut-undutan loh Kemarin Africa Twin, gue bawa pelan Undut-undutan Kita sudah mau kembali ke Habitat Mudah-mudahan kalian dengar tadi ya suaranya ya Gila sih ini motor Kemarin Iqbal bilang pulang Sunmori Pengeng sampai rumah dia kupingnya Bunyi nying gitu Totally sick man Lihat nih Karbonnya Ini udah pake light tag Zero gravity Rantainya udah pake DID Velgnya OZ Racing Udah pake Ohlins GV Racing Engine guard Terus Framesider Ini apa ya? Evotech kayaknya sih Depannya juga udah Ohlins Lu liat tuh Mati nggak lu? Modifnya berapa juta nih Anjir Ini udah pake 70, mungkin Atau 80 jutaan kali OZ Racing aja udah berapa puluh Header Akrapovicnya udah mahal banget Ini hand gripnya Rizoma Udah pake single seat ya Gila sih Oke everybody This is the 2012 Yamaha R1 Suaranya asik banget ya Walaupun tadi nyoba ini Nggak sampe ngebut-ngebut banget Cuma Totally this is Lead superbike Yaudah kalo gitu Dari Cibinong City Bersama Iqbal Dario Sultan Cabut ya Makasih udah nonton Dadah Sampai jumpa